Intro Hampir seratusan pohon tanaman bonsai menjadi peserta pameran bonsai vagansa yang dilaksanakan di halaman gedung Taman Sedi Lampung Utara pada kamis siang. Pameran bonsai vagansa ini menarik perhatian para pengunjung, khususnya para penghobi bonsai yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Jenis bonsai yang dipamerkan di antaranya, bonsai Arabica yang berasal dari Monorogo, bonsai Santigi Mawar dari Sulawesi, dan bonsai Anting Putri berasal dari Pekanbaru. Jenis bonsai tersebut yang memiliki nilai jual tinggi, mulai dari harga 1 jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Bonsai merupakan pohon yang dikerdilkan di dalam Pekanbaru. Bang, selain kita pamerkan apa? Kita jual juga, bang? Kita jual, kita juga. Ini tadi malam sudah mau ditukar mobil, belum mau. Biasanya yang datang itu, yang datang ilai pameran ini, para kita pokok bonsai, bang ya? Tidak, seumum. Dari ada yang Pekanbaru Negeri, ada yang masyarakat biasa, ada yang burang, banyak. Bonsai merupakan pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkau dengan tujuan membuat miniatur dan bentuk asli pohon besar seperti dihabitatnya di hutan melantara. Pameran bonsai ini diinisiasi oleh para jurnalis pecinta bonsai di Lampung Utara, dan diharapkan tanaman bonsai dapat lebih dekat dikenal masyarakat dan mendongkrak ekonomi khususnya bagi para pemburu bahan bonsai. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.